Ya, itu saja lah untuk kali ini ramai yang bertanya tentang isu whitefly ini Dan apa yang saya boleh katakan Apa yang boleh saya katakan, bok? Oke, kita terdapat halang 1% lah So, dia akan benar ikan serangga ini Dia sangat cheap Ada yang belum lagi subscribe Silah subscribe, like, komen, dan share Oke, hai, pulang balik, wajah kelihatan Jadi, hari ini saya nak kongsi sikit lah Oke, so sebelum tu Sebelum saya masuk ke apa benda yang saya nak share ini Saya nak bagitahu di sini lah Saya ada follow, ada 2 Youtube yang saya follow Iaitu Hadi Napi dengan Kebu Bandar Dua, Youtube ini boleh dikirakan sebagai Saya punya, itulah Apa orang kata? Sifu Virtual Oke, di mana saya belajar juga dari mereka So, mereka ini adalah orang yang berpengaman Selain itu, saya belajar juga dengan Cegu Jilum Oke, Cegu Jilum, kami panggil dia Cegu Jilum Dia sama konsultan Dari Margi juga Yang banyak membantu lah Kalau ada apa-apa persoalan, saya akan bincang dengan dia So, saya ada kongsikan lah Youtube, dua Youtube tadi Mungkin anda juga boleh Anda boleh subscribe Oke Youtube mereka boleh belajar bersama-sama So, hari ini So, awak kempat melamar pasal Nandin Pasal Whitefly Oke, hari ini saya nak kongsi pasal Whitefly lah Oke Whitefly ini macam Satu isu yang setiasa ada lah Setiasa wujud Oke Hampir rasanya semua orang lah Ataupun semua Apa namanya Pekebun Cili Ataupun Seseorang lain yang berdaun Akan menghadapi masalah ini lah So Untuk kawalan Kami menggunakan Satu pelekat kuning Itu biasalah Oke Yang kedua Selain pelekat kuning itu Kami menggunakan Apa lagi satu itu? Garlic dan Nim Ini Ini antara kawalan yang kami guna lah Untuk Berdepan dengan Whitefly ini Oke So Yang ini Garlic Oil Yang ini Minyak Nim Oke Biasanya kami akan campurkan kedua-duanya Dalam satu tong lah Oke Dan Jika Berlaku Ataupun Kadang-kadang Dia orang Whitefly ini Dia orang bijak juga kan Kalau critical pun lah Kami menggunakan Ada satu lagi Serbuk di sini Untuk kaunter Whitefly ini Kami menggunakan Serbuk Herba ini Kesemua ini boleh didapati Dekat kedai-kedai racun Ataupun kedai-kedai itulah Vertigasi lah Anda boleh cari benda ini So Untuk kawalan tadi Pelekat Nim garlic Dan juga Ya Ini Herba ini Memang kuat herba ini Oke So Sepanjang Kami beroperasi Oke Kira bersyukur lah Semua dapat dikawal Oke Tidak terlalu kronik lah Isu-isu Whitefly ini Macam tu kan So far kami dapat Counter lah Isu Whitefly Oke Yang penting Jika dah nampak Di ke bawah daun tu kan Dah Dah start ada Whitefly Terus sembuh Sama ada yang menggunakan Dua Apa nanti Minyak ni Ataupun terus Menggunakan Serbuk herba tadi So far Sangat berkesan Untuk kebun kami Saya tak tahu Di kebun lain lah Tapi Untuk Masa ini Oke Experience kami Memang Sangat berkesan Kami dapat Menghalang Isu Bukan menghalang lah Kami dapat Counter isu tu lah Dan Ya Itu saja lah Untuk kali ni So ramai yang bertanya tentang Isu Whitefly ni Dan Apa yang saya boleh katakan Apa yang boleh saya katakan Mungkin kita dapat Halang Satu seperatus lah So dia kan Benda ikan Serangga ni Dia rasa kecil Oke Dan dia boleh berada Di mana-mana Sekitar kebun kita Kadang-kadang Kita spray dekat Bahagian pokok ni Dia mungkin ada di luar sana Dan dia masuk dalam So Apa-apa pun Just Sentiasa Perhatikan lah Pokok ni setiap hari Oke Kalau ada apa-apa Tanda-tanda serangan Terus Counter Itu saja So Hari ni Selesai Tanggungjawab kita Di kebun Tak ada apa lagi lah Apa lagi Senang kongsikan Itu saja lah Untuk kali ni Thank you for watching Yang masa balik Watch share lah Oke Banyak nunu soalan Ataupun nunu Comment Silah komen di bawah Dan Yang belum subscribe Youtube Youtube The Blavao tu Silah subscribe lah Oke Itu saja Jumpa lagi Bye-bye